Orang yang mati syahid, semua perkara diampuni kecuali hutang. Bagaimana cara kita jika pernah berhutang dan lupa akan hutang kita? Jika tidak ditagi dan kita lupa, bagaimana cara memohon ampunan pada Allah dalam perkara ini? Tentu saja masalah hutang, Bapak Ibu sekalian, lakukan satu hal ya. Jangan pernah hutang kecuali darurat, itu dulu. Kalau darurat sekali baru hutang, kalau enggak jangan hutang. Kebanyakan orang membuka pintu hutang ini karena mau melampaui kebutuhannya. Melampaui kapasitasnya. Mau karena gengsi, mau karena dipuji oleh orang, akhirnya memaksakan harus ganti mobil baru, harus pindah rumah yang lebih besar, harus begini. Kapasitas kita itu tempat tidur satu kali dua meter. Kalau kita mampu, silahkan. Tapi kalau memaksain diri sampai hutang ini bahaya ini. Jangan buka pintu hutang kecuali darurat. Emang kalau kita enggak hutang berbahaya buat kita. Kalau masih bisa makan, Bapak Ibu sekalian, masih bisa tidur, sudahlah. Dunia sebentar kita akan laluin. Untuk apa berlebihan di situ? Tetap ikhtiar ya, tetap berusaha bekerja. Sampai dapat yang terbaik, silahkan. Tapi jangan sampai buka pintu hutang, karena bahaya. Kalaupun buka pintu hutang, laksanakan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau seseorang berutang niat dari awal mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Tapi kalau seseorang dari awal niat hutang tidak mau membayar, Allah akan bersulit dia membayarnya. Jadi niat dari awal mau membayar, tidak mau menipu memang. Ingat hadis juga yang pernah saya katakan. Kalau seseorang laki-laki menjanjikan, iming-imingkan seorang wanita, kalau kalau nikah sama saya, saya kasih mobil, saya kasih rumah, saya kasih begini. Atau perempuan sebaliknya, kalau kalau nikah sama saya, saya akan patuh, saya akan soleh, saya akan soleh, saya akan begini. Ternyata dia dusta, hanya untuk menghalalkan kemaluan pasangan itu. Laki-laki atau perempuan. Si laki-laki iming-imingkan perempuan karena dia suka, maka dia menjanjikan halal yang dia dusta. Si perempuan kena suka sama laki-laki, dijanjikan juga kedustaan. Dan dia tahu dia dusta. Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Walaupun itu sudah jadi pasangan halalnya. Begitu juga dengan kata Nabi SAW. Siapapun yang hutang dengan seseorang, lanjutan hadisnya, lalu dia berkata, saya akan memberikan begini dan begitu. Misal saya akan bayar sebulan tepat, saya akan investasi yang benar, saya akan akan. Tapi dia dusta, dia tahu diri yang dusta, Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Kita bahkan dihukum oleh Allah SWT. Jadi harus hati-hati. Ini saya kasih kronologi tentang hutang dulu ya. Jadi jangan buka kecuali darurat. Kalau buka pun niat dari awal mau membayar. Itu penting.